Pemirsa dengan memanfaatkan limbah batok atau tempurung kelapa, seorang pemuda asal desa Kemiri Jember Jawa Timur mampu memberdayakan pemuda-pemuda di desanya, mengubah kelapa menjadi produk asap cair yang dapat diolah menjadi hand sanitizer yang bernilai ekonomi. Berikut liputannya. Di tangan-tangan kreatif pemuda desa Kemiri, kejamatan Panti, Jember, Limba Batok atau tempurung kelapa yang biasanya hanya dibuang atau dijadikan arang, diolah menjadi minyak asap cair. Minyak asap cair merupakan bahan pembuatan produk kesehatan dan bahan pengawet makanan yang bernilai jual tinggi. Asap cair tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pengawet makanan atau bahan pembuatan produk kesehatan. Selain dijual dalam produk curah, asap cair dapat diolah menjadi produk kesehatan, salah satunya hand sanitizer atau pensanitasi tangan. Selain karena terbuat dari bahan non-kimia, pensanitasi tangan buatan pemuda desa Kemiri, Panti, Jember yang dijual seharga 15.000 rupiah per botolnya ini lebih disukai masyarakat karena dinilai lebih efektif membunuh bakteri dibandingkan dengan alkohol. Bermula pada kesamaan fungsi yaitu bisa membunuh bakteri selayaknya alkohol atau bahan antiseptik yang lain. Hanya saja asap cair ini karena berasal dari tempurung kelapa yang diproses secara konvensional, bahan bukan kimia sintetis. Kemudian dari situ bermula dari langkahnya alkohol pada awal COVID-19 sehingga kami terpikir untuk membuat alternatifnya alkohol sehingga terciptalah bahan antiseptik dari asap cair. Sementara itu, salah satu pekerja usaha asap cair memberi lapangan kerja bagi warga setempat. Adanya usaha ini bisa menyerap tenaga kerja yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya ya kayak saya, saya dulunya jadi kerjaan sulit. Adanya usaha ini, saya jadi kerut dari usaha ini sampai berkembang besar. Selain mendapat keuntungan dari penjualan asap cair batok kelapa yang mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya, usaha ini juga mendapat keuntungan dari penjualan arang batok kelapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.